Akhirnya setelah menempuh perjalanan kurang lebih 12 jam Saya dan Ika tiba juga di kota Banda Aceh Dan kemudian kami langsung dijemput oleh sahabat kami Yoki beserta istrinya Yaya Setelah sarapan dan bersih-bersih kami langsung bergegas menuju ke arah pelabuhan Ulele Untuk berangkat dengan kapal lambat Kami ambil jadwal yang jam 11 karena itu ideal Dan ya suasananya seperti ini pada pagi hari ini Sedikit mendung dan kita berharap mudah-mudahan nanti di Sabang Cuacanya itu mendukung Alhamdulillah jadi sekarang ini jam 10 lewat 8 Kita sudah sampai di pelabuhan Ulele Bata Banda Aceh Ini first time ya? First time ya First time mau nyebrang ke ujung Indonesia Semuanya first time buat Uni Ika Nah ini kita bareng teman kita Bang Yoki Sama Kak Yaya Mau nyebrang juga Nah ini dia antrian tiketnya disini Karena kita gak bawa kendaraan pejalan kaki jadi cukup tunjuk ke KTP aja Kita udah beli tiketnya jadi loketnya untuk kapal lambat itu dia tempatnya terpisah gak dibangunan utama ini Melainkan tadi di sebelah kan tadi di sebelah sana loketnya Dan untuk tiketnya seperti ini harganya untuk dewasa 28.800 ini udah termasuk pajaknya ya kalau gak salah ya Jadi kalau gak salah itu ada pajak daerahnya gitu loh Nah ini tiket kita Nah ini tiket kita Udah jadi kita sebentar lagi nyebrang Udah bisa naik juga katanya Ini dia kapal yang akan saya coba pada pagi hari ini KMP Aceh Hebat 2 Jadi istri saya sama teman-teman udah naik duluan Saya disini ngambil gambar dulu bagian luarnya ya KMP Aceh Hebat 2 ini merupakan salah satu kapal terbaru Di rute Banda Aceh Sabang Pelabuhan Balohan Nah jadi kapal ini merupakan salah satu karya anak bangsa juga nih Sama seperti trio kapal yang biasa kita naiki di Selat Sunda Nah akhirnya sama istri tercinta Kita bakal nyebrang ya Ke ujung Indonesia Naik kapalnya kapal baru lagi Aceh Hebat Ini pengalaman pertama Betul kan? Bismillah Ini kapalnya besar kok ini ukurannya Grosetownnya 1186 Jadi kapalnya ini merupakan kapal yang ukurannya cukup besar Untuk sebuah ferry antar pulau Single deck untuk kendaraan Dan Kita nanti bakal duduk di atas Sambil menikmati pemandangan Kalau hujan ya mungkin kita Bakal cari tempat Mudah-mudahan nyaman sih Ini mirip kapal di Selat Bali Ukurannya mirip-mirip Nah disini kita ke atas lagi Di penumpang Ruang-ruang ada di atas Yuk atas Penuh ya? Wah penuh Ini di deck paling atasnya penuh Desain kapal Aceh Hebat ini mirip kayak kapal di Danutoba sih Jadi untuk Cafe taria paling atas dia seperti ini Gak begitu banyak ruang terbukanya Hanya di bagian belakang kapal saja Lebih lega itu BRR Nah ini Penumpang kelas Kita masuk Sini Kedepan lagi itu ada Ruang yang lebih nyaman biasanya Pemandangannya kelihatan Jelas Nah ini ruangan Kelas Dua kalau gak salah ya Judulnya Dan Bagian depan ini harusnya sih Ada bagian Ruangan VIP Nah ini ruang eksekutif VIP room Enak kan? Kepannya kelihatan Nah jadi kita sekarang udah ada di ruang VIPnya Dari KMP Aceh Hebat 2 Ini ruangannya Eksekutif ya Dilengkapi dengan AC Kemudian ada TV Ada Kiburan musik dari speker juga Nah ini cuacanya lagi Hujan Mulai turun hujan nih Mulai turun hujan Dan agak sedikit berangin Enak ya duduk disini Ini jadi bagian Haluan ya Bagian depan kapal Kita nanti bakal lihat Ini perjalanan kita dengan jelas ke depan Remnya udah diangkat Jadi kita sebentar lagi Berangkat nih Meninggalkan pelabuhan Ulele Menuju pelabuhan Balohan Kota Sabang Atau pulau Sabang Pelowe Nah jadi kita udah berlayar Kita udah lepas dari Kawasan pelabuhan Ulele Ini cuacanya seperti ini ya Berawan Ke depan Dan ini kita di bagian Haluan Kendaraannya Nggak kelihatan sama sekali Kita tadi Masuk itu kan Dari bagian depan Jadi Emang nggak full berarti Kapal ini Cuma terisi Sekitar setengah aja Oleh kendaraan-kendaraan Pribadi Sepeda motor Mobil Itu batas Ininya ya Batas daratan Pulau Sumatra Ini dia Ujung paling utaranya Pulau Sumatra Dan kita sekarang ke Arah Darah Ke Pulau Weh 12.45 Akhirnya kita sampai di Balohan Kita udah nyampe Di Balohan Pelabuhan Balohan Pulau Weh Ini cuacanya dari tadi Hujan Dan ini kita baru Lihat Dekeit lagi Sandar Ini Selesananya Ya Nampil ke hujan Gak kelihatan Pemandangan Tama sekali Keluar Beruntungnya Kita Dalam perjalanan Menyeberang dengan kapal ini Terhitung lancar Kurang dari 3 jam Kita udah Siap untuk Bersandar Di Durmaga Nah ini sedikit lagi Kita sandar Kita berputar Dulu Dan kemudian Merapat Mundur Ke Durmaga Kalau naik kapal cepat Kurang dari 3 jam Kurang dari 3 jam Udah sampai Tapi harga tiketnya Bisa 3 kali lipat Lempat Kali tampat dulu Ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kita naik kapal yang dulu ke Sabang, itu bisa 3 jam lebih. Ini cepat. Cepat ini. Dan ini kita langsung turun. Keluar kapal. Bagaimana pengalaman pertamanya naik kapal? Kapal aman? Aman ya? Aman ya? 3 jam. Dari Bandai Aceh ke Pulau E. Nah ini kita dari sini ke Sabang itu masih lumayan jauh lagi. Jadi nanti akan kita butuh kendaraan. Ini gak ada akses ke Gerberantahnya. Saya bisa naik dari atas sebelah sana. Hujan, hujan. Nah ini dia suasana pelabuhan balauan. Sekarang ini udah jam 1 siang. Lagi hujan dengan angin yang lumayan bikin kamera saya basah. Dan ini dia. Suasanya keluar pelabuhan. Kita nunggu dulu. Jadi kita rencananya ini mau nyewa mobil. Buat kita jalan. Soalnya gak mau mungkin kalau naik motor pas cuaca seperti ini. Untuk sewa kendaraan mobil di Pulau E ini ya. Itu hitungannya per hari lepas kunci sekitar Rp290.000 itu udah dapet. Semacam Toyota, Panza. Kalau lebih dari itu ya bisa dapet Innova Rp300.000an. Untuk mobil ya. Kalau sepeda motor biasanya ratenya mulai dari Rp80.000an itu dapat meti kecil kayak Honda Beat gitu. Ya lumayan banget sih. Apalagi bensinnya irit. Jadi bisa keliling kota kita tanpa harus banyak mengeluarkan uang. Untuk angkutan umum. Angkutan umum kayaknya gak ada. Jadi kalau sampai sini kita memang harus ngerental. Karena itu lebih membantu. Jadi lebih fleksibel kita bergerak kemanapun kita mau. Akhirnya kita dapat mobil yang bisa disewa. Ini Rp250.000an sehari ya. Rp24.000an ya. Rp24.000an ya. Rp24.000an ya. Jadi lumayan murah nih. Bisa dipakai. Sama Rp24.000an. Gak termasuk bensin. Tapi lepas kunci. Lepas kunci. Murah sih sih. Murah. Murah banget. Segini. Untuk sebuah Avanza. Cukup untuk kita keliling-keliling. Pulau Weh. Rata gratis. Kalau lumpur. Kalau lagi kalau. Ini untuk rasa yang. Jalannya merancat. Saya makan siang. Oh iya. Yuk. Kamu isi bensin. Nah ini balik pakar ini tuh. Bandara. Greenpeace ya. Bandara apa namanya. Lupa lagi. Kalau pesawat kesini ada kan ya. Masih ada kan. Kita lewat kota dulu. Makan-makan dulu kita. Dan disini juga nanti bisa. Tanda nau kecil. Di sebelah kiri. Di antara pulau-pulau. Ada pulau kecilnya juga. Di sebelah sana. Gimana ya mau nyebutnya. Lupa juga. Kalau kita penginapan nanti ke arah sana. Iboi. Kalau kilometer 0 tuh ke arah sana. Jaraknya sekitar. 30 kilo dari sini. Kalau kotanya di sebelah sana. Bagus pemandangannya dari sini. Banyak bentar. Langsung malam. Langsung berantar malam kan. Laginya langsung kerja. Kita ini mau ke Freddy's dulu. Tempat penginapan yang gak jadi dapet disini. Tapi restorannya lumayan. Soalnya view-nya bagus. Dan harga makanannya masih masuk. Akal. Untuk episode api nanti malam aja lah kali ya. Sama Gudita. Sama Gudita. Parkir. Parkirnya di atas. Dilarang parkir roda 4. Apa itu? Turun dulu aja. Jembatannya ini bagus. Pantainya bagus. Tapi ini ombaknya lagi tinggi. Lagi agak pasang. Biasanya tenang ini. Ini kan. Nah sekarang juga Freddy's ini banyak nih. Tambah-nambah kamar dia. Di atas. Padahal kita pengennya tuh kamar-kamar yang kayak gini. Ini enak banget. Langsung view ke laut. Kayak gini. Langsung view ke laut. Cuma kita gak dapet. Kalau dapet enak banget ya. Jadi. Kalau di Freddy's ini. Kalau kalian mau pesanti kamar. Dia biasanya di aplikasi lebih mahal. Saya dulu pas beli. Di aplikasi Trafloka itu. Dia selisihnya Rp 50.000. Ternyata disini cuma Rp 250.000. Di aplikasi Rp 300.000 harganya. Terus sekarang jadi cafe. Kita dibawa aja nih. Turun di bawah. Nah ini dia. Restorannya. Kita duduk sebelah sini aja kali ya. Misalnya gak ginep disini ya. Iya. Habisan. Ternyata udah mulai normal lagi. Jadi. Semua hotel itu udah mau terisi penuh. Dan kita gak dapet kamar disini. Padahal ini favorit. Karena letaknya. Deket ke kota. Punya pantai yang bagus. Dan restorannya juga bagus. Kalau malem-malem. Gak apa-apa sih. Kita coba tempat lain. Siapa tahu. Suasananya lebih aman. Nah tadi kita udah selesai makan. Sekarang kita mau lanjut lagi. Ke tempat. Wisata yang. Wajib ya. Kalau di. Pulau Weh ini. Kilometer 0. Sekarang ini jam 3 sore lewat 12. Jadi. Masih ada banyak waktu. Sebelum matahari terbenam. Kita kesana. Berhubung cuacanya hujan. Kita. Harus berhati-hati kesana. Dan estimasi waktu tempuh dari sini. Dengan mobil itu. Sekitar 1 jam. Nah sekarang kita mau ke kilometer 0. Kita ngelewatin. Kota. Lumayan nih. Caranya sekitar 30 gitu. Kurang lebih waktu tempuhnya. 40 menit sampai 1 jam. Boleh. Ini pelabuannya ya. Sudah lama nanti ya. Ini pelabuan juga nih gak. Ini pelabuan yang bisa dilabuhi kapal pesiar. Germaganya gede. Dulu yang acara itu. Tahu kan bang. Ya. Anggara besar itu. Kan di sini acara kapal pesiar dulu. Gak bisa kesini lagi. Terkembangan. Gak bisa kesini lagi. Gak bisa kesini lagi. Tapi kalau ada komleo pesiat jadi dulu. Kan si. Baik banget. Baik banget New libr ya. Di depan... Bukan New libr ya. Bang, saya benjaga. Benjaga di depan angkamer ini. Terutnya beda ya, CB wing, baru semua ini baru yang mencegah Kayak di bottom, di DAD 200 ribu Bagus ya? Bagus Merahnya apa? Sandisk Kori itu, kalau di Tokopedia apa yang yang palsu dia? Yang harga-harga di bawah 200 ribu, 150 ribu itu udah rawat Nah ini, kita ngunapnya yang gak jauh-jauh, sana-sana tapi masih jauh lagi nih Cuma kita sampai ingat teman-teman, ini juga ya tadi Udah di alam-alam, masak Tadi udah telat gitu, iya Tadi mau sholat tadi di Bomen, penuh hujan Ini masih enak, teman-teman, kemarin udah kami sampai di G1 Panjang sini ya? Panjang sini G1 Kayaknya yang kemarin 1.300, ini 1.500 Bukan 1.300 ini ya? Jauh kemarin 1.300 Jauh kemarin 1.300 Kemarin ya, tapi kemarin 2.300 juga sih Jika kemarin 4 Jika kemarin 4 ya? Mirip kan, mirip kemarin 4 Yuuu, patah banget Naik lagi Naik lagi Waktu itu yang pas ke Sabang sini sendirian kan 1.0 meter, pas balik udah gelap Disini udah malah Sepi banget yang motor Gak kreator jalanannya Gak bisa videoin turunannya Turunannya panjang, curam kan Megang kamera juga bingung Kita udah sampai di desa wisata Iwoi Jadi nanti kita bakal nginep di sekitar-sekitar sini Tapi sebelum kita nginep Kita ke ujung dulu, kilometer 0 Jadi nanti dari sana baru pulang ke penginapan Siap-siap Jadi kemudian nanti malem kita lanjut lagi jalan-jalan di kota Sabang Agak jauh memang Soalnya kita dapat penginapannya Di sekitar sini Yang di sekitar kota Banyak yang penduk Iwoi Nah kita lanjut Kilometer 0 dunduk Nanti kita baru ke bawah ya nanti ya Ke Iwoi Mantai Penginapan Coba Kota Penduk Perjalanan Berlebihan Perjalanan 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 Harus kreksan-kreksan Dari dulu Cuma ya gitulah keterbatasan Kepirai kapal Sedikit lagi kita sampai Ini hutan yang masih hutan asli Tawasan jaga alam juga sih Ftf Turunnya Curam Turunnya Bisa selamat menikmati sampai di kilometer 0 kita parkir dulu kemudian sholat baru kita ke tubuhnya alhamdulillah cuacanya bagus sekarang jam 4 lewat 11 alhamdulillah sampai juga tapi sholat dulu ya kilometer 0 biasanya ada sih kita habis ini langsung ke menaranya menara kilometer 0 monumen tempat toiletnya nih nah ini banyak sendal juga nah kita udah di kilometer 0 dan ini kayaknya lagi ada renovasi ya ditutup deh padahal landmarknya ada disini kita bisa naik ke atas seharusnya ditutup dicat lagi jadi warna biru ya gimana ya landmarknya makanya yaudah gak apa-apa dipotohin sini cuacanya cerah lo sebelah sana dan landmarknya lagi ditutup dipugar diperbaiki paksa deh kita foto cuma sampai di depan sini aja gak bisa naik ke atas lagi kayak waktu itu tempo hari saya bisa naik ke atas dan itu pemandangannya luar biasa nah jadi tadi udah selesai foto-foto karena gak terlalu rame jadi enak sih gampang kita kalau mau pose-pose apa gitu cuma kalau kata saya ya gak usah naik ke tulisan itu nih orang-orang ada yang tadi foto di atas tulisannya berdiri apa gitu malah kayak ngerusak gitu sih kalau di betonnya aja mungkin masih gak apa-apa tapi di atas tulisannya itu loh terlihat ada yang berdiri ya orang kita gitu gimana yang mau dibilangin agak susah nah ini dia monumennya lagi di chat ulang supaya lebih cantik tampilannya sayang sih padahal kalau di atas itu pemandangannya bagus banget dan sekarang ini udah jam 5 sore jadi kita masih ada waktu tapi setelah ini kita langsung ke penginapan dulu kita lihat penginapannya bagaimana yang diboy kemudian nanti malam kita cari kuliner di sekitar kota Sabang ya makan sati gurita ya sati gurita takutnya tenang disini ya di sana sebelah sana pulau rubia rubia nya lurus disur curam di pantai boy kalau disini tadi itu dikenain retribusi lagi 2 ribu per orang dan anak bayi pun dihitung jadi tadi bayar 10 ribu di bagian depan sana disini ada tukang parkir lagi nanti gak tau berapa kalau keluar mobil itu untuk sampai ke hotel kita harus jalan kurang lebih sekitar 250 meter dan ini suasananya kalau mobil udah gak bisa masuk jadi harus jalan kaki disini itu tempat-tempat orang snorkeling berenang karena ombaknya disini itu tenang dia terhalang sama pulau rubiah yang di sebelah sana nah ini kampung wisata ibui akhirnya kita sampai juga di rubia resort jadi kita jalan lumayan melewatiin bukit yang berbatu ini dan ini dia kawasan resortnya tersembunyi bunyi kita disini karena dari rekomendasi kawan kita juga kalau biasanya nginep itu di fredis yang gampang keluar masuknya dan transportasinya juga gampang mudah sekelilingnya itu warung nah ini dia capek jalan ya kita lewatin wutan ini dulu nah ini dia resepsionis rubia resort berarti kita kalau nanti keluar makan pulang udah gak kemana-mana lagi ini udah payah susah jadi harus bener-bener belanja apa yang perlu pusul 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 jadi ini dia kamarnya langsung buka aja ya wow Assalamualaikum Assalamualaikum ada AC nya ada kacanya ada spot pemandangannya ini maaf ya barang-barangnya udah agak sedikit berantakan tapi yang jelas agak sedikit di luar ekspektasi sih dari awalnya kita kira itu bagus ternyata ya kamarnya biasa aja dan disini juga gak ada sinyal internet sama sekali pas lihat toiletnya nah seperti ini kloset duduk tapi gak ada dudukannya jadi polosan begini agak bingung juga nanti kalau mau buang air gimana caranya ya mungkin kita jongkok di atasnya atau gimana soalnya kalau duduk di pinggirannya itu bisa nyeblos nanti ke bawah ya inilah nah ini dia view keluar kamarnya jadi di luar itu ada langsung beradapan sama ini ya pantai tapi pantainya bukan pantai berpasir pantai batu begini kita gak bisa turun untuk berenang gitu enggak dan disini juga merupakan tempat-tempat diving gitu juga disediakan hemok disini jadi kalau misalnya mau tidur ya ala-ala orang-orang pantai gitu bisa dan kalau di pinggir laut begini anginnya lumayan kencang rasanya agak sedikit-sedikit bergitu horror tapi insya Allah aman oke sekarang kita ini keluar mau cari makan ke kota dan ini mati lampu yang ya iya berarti-berarti mati lampu kamarnya dan ya gelap banget sih gak ada genset gak ada apa sama sekali kamar kita itu benar-benar gelap jadi kita harus keluar sinyal internet juga sinyal seluler disini payah jadi kita ngandarin wifi kalau mati lampu gini wifi-nya juga ikutan mati jadi akhirnya kita gak bisa komunikasi gak bisa cari info di luar mau gak mau kita harus jalan ini kompleks di iboi ini kayaknya semuanya mati tapi di sebelah sana itu arah kota lampunya nyala jadi jadi ya kayaknya emang cuma kita doang yang ngalamin kayak gini berhubung di sekitaran hotel juga sepi banget jadi kami memutuskan untuk jalan-jalan lagi ke arah kota sabang ya sekaligus wisata kuliner juga dan ini adalah suasana perjalanannya suasananya ya benar-benar gelap banget jalan dari hotel menuju ke arah kota kita paling cuma bertemu kampung-kampung gitu aja baru terasa terang sisanya benar-benar gelap gulita minim sekali penerangan jalan tapi kalau disini itu masih aman sih di sabang ini masih aman dan ya seperti inilah suasana pelabuhan pada malam hari ini kita sudah mendekati ke arah kota dan agenda kuliner kita tentu saja yang gak boleh dilewatkan itu adalah sate gurita dan salah satunya lagi itu adalah mie sedap yang mana ini benar-benar terkenal banget di sabang nah ini kuliner malam ini pertama kita beli sate gurita ini dia jadi sate gurita ajo yang jualnya tetap kurang awa tapi disini ada varian ya itu gurita tadi yang spesial nah ini dia teman-teman jadi satenya tiga bumbu bisa campur aja yang iya pokoknya yang bumbu padang gurita bumbu kacang yang gurita aja bumbu kacang sisanya campur dagingnya sisanya daging campur bumbu padang bumbu kacang bumbu padang bumbu padang campur ya si waktu tiga rita yang gak ada di sumber adanya cuma disini ya tapi gak pake nasi ya apa-apa set tadi itu enak pake nasi kan satenya madura enak pake nasi kalo ini satenya padang pake nasi kayaknya yang mana gitu ya yang jadi malam kita hari ini di Sabang muter-muter kita ngeliat sosok anak kotanya dan kebetulan ini juga malam minggu ya hari minggu apa malam minggu hari sabtu ya malam minggu jadi agak rame ini nah kita mau makan disini mie sedap jalan perdagangan nomor 48 sabang akhirnya kami hanya memesan dua porsi mie sedap goreng saja karena yang versi rebusnya ternyata udah habis padahal saya penasaran banget itu pengen coba dan ya setelah makan ini kami langsung bergegas kembali menuju ke arah hotel kami di Iboi jaraknya lumayan jauh dan perjalanannya memang benar-benar gulap gulita seperti ini untung aja kami semua menyewa mobil bukan menyewa sepeda motor jadi merasa lebih aman sekian dulu untuk video kali ini bersambung lagi di video part lainnya terima kasih sudah menonton sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax